Karburator Karburator merupakan sebuah part atau komponen yang memiliki peranan sangat penting bagi setiap kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Karburator sendiri bisa juga dikatakan sebagai jantungnya sepeda motor, karena karburator ini adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menentukan konsumsi campuran udara dan juga bahan bakar pada mesin. Siapa yang tak kenal motor RX King? Sebagai sepeda motor yang identik dengan spontanitas dan kecepatannya, karburator RX King ini seringkali diaplikasikan pada jenis atau merek sepeda motor lainnya. Seperti yang kita tahu, karburator RX King merupakan part atau komponen paling utama supaya terciptanya pencampuran udara dengan bahan bakar, disinilah letak awal tarikan motor RX King menjadi lebih cepat dan mantap. Motor Yamaha RX King yang tarikannya masih bagus, mesti memenuhi beberapa faktor dari mulai pembakaran yang masih oke, setilan karbu yang masih normal dan juga tenaga yang dihasilkan harus maksimal. Dalam hal tersebut, penyetilan karburator Yamaha RX King harus diperlukan feeling serta metode khusus. Nah, bagi Anda para pemula dan masih belum mengetahui seluk-beluk dari karburator, berikut ini kami akan berbagi sedikit memberikan ilmu tentang cara melakukan servis karburator serta cara menyetel karbu supaya lebih pas dan tidak berebet. Sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu letak dari karburator Yamaha RX King, kemudian lepaskan semua selang-selang yang mengatur jalur masuknya bahan bakar. Lalu silahkan Anda tutup dengan rapat agar tidak mudah tumpah. Setelah selang sudah terlepas semua, silahkan karburator dari posisinya dengan cara perlahan. Jangan lupa untuk menutup lubang intik manifold agar tidak kemasukan debu dan kotoran. Setelah karburator RX King berhasil dilepaskan, segera ambil panci atau wadah apa saja yang berfungsi untuk menaruh part atau komponen karbu. Berikutnya adalah membersihkan semua komponen karbu, dari mulai bagian atas, bawah, pelampung, kembangan, main jet, penyemprot arah utama, maupun pilot jet, penyemprot di bagian stasioner, dengan cara disemprotkan. Jika Anda tidak memiliki kompresor, Anda juga bisa melakukan dengan cara meniupnya. Namun, jika Anda bingung dengan main jet dan pilot jetnya, petunjuknya yaitu Anda bisa melihat warna kuning dan biru. Untuk warna kuning adalah main jet dan untuk yang berwarna biru adalah pilot jet. Main jet ini berfungsi sebagai pengegas atau tarikan RX King dengan posisi penuh, sehingga penyemprotan pada bahan bakar juga semakin banyak. Sedangkan untuk pilot jet ini berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar pada saat stasioner. Apabila Anda ingin membuat motor RX King-nya menjadi lebih kencang, pilihlah main jet yang memiliki ukuran lubang cukup besar, sehingga jumlah bahan bakar yang akan dibakar juga akan banyak. Tetapi, apabila Anda ingin irit, maka main jetnya bisa kita berikan jalan dengan menggunakan kabel kuningan. Jika semuanya dirasa sudah bersih, maka Anda harus melakukan perakitan kembali pada karbu RX King semerti semula. Setelah itu, pasang karburator pada motor RX King dan juga lakukan penyetelan ulang pada karbu, yaitu dengan cara memutar setelan karbu, kemudian cari putaran mesin yang paling tinggi lalu turunkan setelan karbu hingga 2,5 putaran. Jika Anda masih bingung, silakan putar setelan karbu hingga motor mengeluarkan suara yang sangat keras, kemudian putarkan balik sampai 2,5 putaran. Setelah semuanya sudah bersih, lakukan perakitan kembali karbu RX King seperti tadi, pasang karbu pada RX King, dan lakukan penyetelan karbu. Caranya putar penyetelan buat karbu, cari saja putaran mesin yang paling tinggi, lalu Anda turunkan setelan karbunya pada 2,5 putaran. Bila masih bingung, saya ulangi lagi penjelasannya, putar setelan karbu sampai motor bersuara keras sekali, lalu putarkan balik 2,5 putaran. Apabila cara tersebut sudah dilakukan, maka setelan karbu RX King sudah berhasil dan tidak berebet lagi.